Nah ini informasi selanjutnya lor Jalan sepanjang 50 meter yang menjadi lintas utama Menuju pasar ikan Tanggorajo Ilir Dan tempat wisata WFC sejak 41 tahun Lalu hingga saat ini Belum pernah mendapatkan perbaikan Dari pemerintah Kabupaten Tanjap Barat Emano berita yong? Kita tengok Ini dia berita Akses jalan yang sudah ada sejak tahun 1970 tersebut Setiap hari ramai dilalui para pengendara roda 2 Karena jalan tersebut merupakan jalan alternatif Menuju jalan utama pasar Tanggorajo Ilir Tempat wisata WFC dan Pelabuhan Marina Menurut Syahril, warga yang lama tinggal di lokasi tersebut mengatakan Kondisi jalan papan itu pakunya sudah banyak yang lepas Dan menimbulkan suara berisik bila pengendara roda 2 melintas di jalan tersebut Ia juga mengatakan sebelumnya beberapa bupati dan tokoh politik Sudah berjanji akan membangun jalan tersebut Ia meminta pemerintah saat ini memperhatikan Dan membangun jalan yang kondisinya sudah rusak para tersebut Jalan ini dari tahun 81 81 ya 42 tahun Masih bentuk Secara teori dalam sistem pengelolaan aset ini sudah bisa dilepas Sudah dilepas seharusnya ya Karena dalam 15 tahun terakhir jalan ini tidak pernah lagi dianggarkan atau dirawat oleh bulog 15 tahun terakhir ya 15 tahun terakhir tidak pernah lagi dianggarkan atau dirawat oleh bulog Ini memang suara kelola, suara daya kami warga disini yang menambah paku, mengganti papan Hal senada juga disampaikan Ketua RT 19, Purahan Tungkal 3 Ia mengatakan suara berisik jalan papan pada malam hari sangat mengganggu warga yang sedang beristirahat Serta membahayakan warga yang memiliki gangguan kesehatan jantung Salah satu warga bahkan harus dilarikan ke rumah sakit terdekat Akibat terkejut mendengar bunyi kemuruh jalan yang masih menggunakan bahan papan kayu bulian itu Ada waktu ada acara disini Kita juga meminta bantu Semaranya dia ada Kita bantu Waktu kejadian kan Waktu tengah malam gitu kan Jalan disini ada yang melalui Karena ribut-ribut itu kan Pas ada juga yang kena penyakit jantung itu kan kambuh Ya sempat dibawa ke rumah sakit Ya begitulah karena Pendengaran dari jalan ini dilalui Juga tidak ada lagi Hanya kami yang disini kan Jalan sejahtera yang terbuat dari papan ini Merupakan salah satu jalan yang belum tersentuh pembangunan pemerintah Sekalipun berada di lingkungan pusat kota Kuala Tunggal Surya Kurniawan, Jik TV, melaporkan Terima kasih telah menonton!